Intro Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana SE melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT di Ruang Rektorat Lantai 2 Gedung Menara USM pada 28 Juli 2023. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana untuk membuat program dalam menyosialisasikan tugas-tugas Komisi Informasi yang terdapat di kampus. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana SE melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT di Ruang Rektorat Lantai 2 Gedung Menara USM pada 28 Juli 2023. Ketua KIP Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana SE mengatakan tujuan audiensi ke USM untuk memperarat tali selatu rahmi serta membangun kerjasama. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana untuk membuat program dalam menyosialisasikan tugas-tugas Komisi Informasi di kampus. Kalau kami dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memang hari ini mengagendakan ketemu dengan Pak Rektor, Pak Dr. Supari. tujuan yang pertama memang kita silaturahmi ya karena kita juga memiliki hubungan baik dengan secara pribadi dengan beliau. Kemudian juga untuk soal kelembagaan kebetulan kita memang memiliki rencana untuk Komisi Informasi Goes to Kampus. Artinya kita mungkin tahun ini atau tahun depan kita akan mulai kerjasama dengan beberapa kampus di Jawa Tengah. Intinya kita akan mensosialisasikan tugas-tugas Komisi Informasi di kampus ya mungkin berhubungan dengan riset atau penelitian buat mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Tapi kita akan, insya Allah akan kita mulai dari USM. Seperti itu. Pada kesempatan tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 3 Dr. Muhammad Cunaidi SHIMH, dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi Sinta Pramucitra SIKOM-MIKOM, Kepala WSM TV Saiful Hadi, dan Direktur Radio WSM Jaya FM Bahtiar Rifai. Menurut Indra, program Komisi Informasi Goes to Kampus akan memulai sosialisasi melalui media yang ada di WSM, seperti WSM TV dan Radio WSM Jaya FM. Menurutnya, salah satu sinergi dan strategis KIP Jateng dengan pihak kampus adalah menyosialisasikan tugas dan fungsi komunikasi informasi, yaitu mendorong keterbukaan informasi untuk publik. Rektor WSM Dr. Supari STMT mengungkapkan bahwa prinsipnya Universitas Semarang mendukung program pemerintah, salah satunya mendorong keterbukaan informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan dibangunnya kerjasama antara WSM dan KIP Jateng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.